Oke, sudah masuk rekamannya, Puh. Saya mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keci syukur kehatan Allah SWT, Tuhan yang maizah, kita kembali dipertemukan pada forum siang hari ini. Di mana ini adalah kegiatan hari kedua, pelatihan persiapan implementasi kurikulum Merdeka seri 3. Kemarin kita telah dibersamai oleh Bu Ranti, Kepala Sekolah Penggerak di SMA Negeri 1 Sumber Lawang. Pada siang hari ini akan dibersamai oleh Bu Tahu Janah, CKP Angkatan 4 dari Kabupaten Gerobokan dan juga merupakan tim trainer dari Penggerak Komunitas Anak Demen. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tersuruh kepada usia senah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak, Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, terutama pada pemikir yang siang hari ini menyempatkan waktunya untuk mempersamai kita semua, sehingga kita bisa mulai acara tepat waktu. Semoga tidak terjadi kendala seperti kemarin. Mengingat kegiatan online itu sangat tergantung oleh sinyal dan suplai daya listrik. Jadi, kalau terjadi kendala terkait dengan kedua hal tersebut, tentu akan menghambat kegiatan, baik dari peserta maupun dari kami. Jadi, apabila terjadi kendala atau hambatan yang berkaitan dengan sinyal dan listrik, kami mohon maaf untuk dimaklumi mengingat hal tersebut di luar jangkauan kami untuk bisa memperbaiki. Kami berusaha untuk memberikan layanan sebaik mungkin agar Bapak-Ibu dapat terfasilitasi dengan baik. Bapak-Ibu yang saya hormati, nanti di akhir sesi akan saya praktikkan untuk mengisi daftar hadir apabila cukup waktunya. Karena mungkin ada beberapa yang baru mengikuti acara satu kali, sehingga belum paham. Satu kali di on-edumensi, jadi belum paham cara pengisian daftar hadir. Pada siang hari ini nanti akan dipersamai oleh Bu Mirtah dengan membawakan fokus diskusi. Temanya apa Bu Mirtah? Pembelajaran proyek, Pak. Pembelajaran proyek ya Bapak-Ibu ya. Jadi nanti kita fokus pada pembelajaran proyek. Ini kami sesuaikan dengan survei yang kami lakukan di IKM 1. IKM 1 itu, kemarin kami adakan survei melalui daftar hadir hari pertama atau hari kedua ya. Hari pertama ya. Hari pertama terkait dengan materi apa yang sangat mendesak atau sangat dibutuhkan oleh Bapak-Ibu dalam diskusi di on-edumensi. Karena fokusnya kita sebenarnya diskusi ya Bapak-Ibu, tapi dimulai dengan paparan materi sebagai trigger ya. Nah, maka harapannya di kegiatan kami di on-edumensi, Bapak-Ibu itu banyak atau aktif untuk bertanya. Untuk bertanya agar nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal. Terutama menanyakan terkait dengan hal-hal yang belum dipahami atau yang menjadi kendala di satuan pendidikannya masing-masing. Kami informasikan juga Bapak-Ibu untuk mikrofon peserta. Seperti biasa kami matikan dulu agar tidak terjadi noise. Jadi tidak banyak suara-suara yang mungkin bocor masuk ke rekaman. Karena kegiatan ini kami rekam untuk kami stream ke YouTube dan rekamannya juga akan kami unggah pula. Maka Bapak-Ibu juga harus mengontrol kameranya, memastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan untuk tertangkap kamera sehingga menjadi konsumsi pabrik dalam stream kami ke media sosial. Bapak-Ibu yang saya hormati, nanti di sesi diskusi Bapak-Ibu bisa mengangkat tangan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Nanti kita lanjutkan dengan kami memberikan akses Bapak-Ibu untuk dapat menghidupkan mikrofonnya sehingga memudahkan Bapak-Ibu untuk bisa bertanya langsung ke pemateri dengan tulisan di cat. Kalaupun Bapak-Ibu terhampat dapat mengajukan tulisan di dalam cat terlebih dahulu. Seperti itu pengantar dari kami, Bumiftah Monggo. Untuk lebih jelasnya, Bumiftah kami persilahkan untuk memperkenalkan diri lebih lengkapnya dan langsung ke materi. Kira-kira nanti hari ini kita butuh berapa menit, Bumiftah? Satu jam, Pak. Oke, satu jam ya kurang lebih. Nanti bisa diskusi. Sambil saya menyimak, kalau memang perlu diskusi nanti bisa dipersilahkan Bumiftah untuk resen dan kita aktifkan mikrobonya dari sana. Silahkan, Bumiftah. Saya izin saya screen deh Bapak-Ibu sekalian. Selamat siang, semangat, salam bahagia buat para peserta yang bergabung baik di live streaming YouTube ataupun di Microsoft Teams. Pada siang hari ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya disampaikan oleh Ibu Ranti Skalaku, Kepala Sekolah Penggerak dari SMA Negeri 1, Sumber Lawang. Di sini saya akan mempersamai Bapak-Ibu sekalian. Di sini kami, kita akan membahas tentang bagaimana pembelajaran proyek pada implementasi kurikulum Bumiftah. Layar saya sudah tampak, Pak Wahyu. Sudah, Bu. Pembelajaran proyek pada implementasi kurikulum Merdeka selanjutnya. Saya memperkenalkan diri dulu, Bapak-Ibu sekalian. Di sini saya bersama komunitas penggerakan edumen.com memberikan beberapa sharing pengalaman ya, terkait bagaimana pembelajaran kurikulum Merdeka yang saat ini sedang dijalankan dan mungkin di luar sekolah penggerak maupun sekolah SMK-PK ya, kalau di SMK itu, kurikulum Merdeka merupakan hal yang baru untuk kita semua ya. Jadi, kami selaku komunitas penggerak yang merupakan mitra dari Kementerian RISPEC di sini mencoba membantu serta memberikan wajah untuk Bapak-Ibu sekalian nanti kita berdiskusi, memecahkan masalah bersama mengenai bagaimana kurikulum Merdeka itu berjalan. Di sini kita main-main dulu ya, Bapak-Ibu sekalian. Bu Merdeka bisa share pulang. Sepertinya ada dead. Oh, ini dari laptop atau dari mana ya? Ada dead cell, blog hitam. Sudah, Pak. Udah, Tandun. Oh, memang sepertinya transfer data yang terhambat. Wih, nggak apa-apa, Bu. Bisa dihambat. Oke. Ya, sebelum kita mulai pesi pembelajaran kita nih, Bapak-Ibu sekalian, di sini saya ada sedikit game ya. Jadi, buat Bapak-Ibu sekalian, biar semangat nih siang-siang gini ikut webinarnya on edumen, biar semangat ya, Bapak-Ibu sekalian. Nanti kita bisa, bisa nanti Bapak-Ibu sekalian menebak gambar yang akan saya sajikan. Di situ nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak-Ibu perhatikan juga. Dan di sini melatih konsentrasi kita ya. Sebenarnya kalau memungkinkan boleh untuk buka open cam ya. Kalau memungkinkan kondisi jaringannya ya. Kalian di situ nanti akan terlihat dari jawaban Bapak-Ibu sekalian. Ya, ini nanti akan ada beberapa pertanyaan. Bapak-Ibu sekalian bisa menuliskannya di kolom chat yang tersedia di Microsoft Teams ya. Bentar. Ya. Gambar ini akan hanya tambah 10 detik, Bapak-Ibu sekalian. Silahkan diperhatikan dengan sesama gambar yang ada di nomor 2. Diperhatikan dulu gambar mulai dari yang awal tampil sampai yang terakhir di balon. Oke, gambar akan lama-lama hilang. Pertanyaannya, apa warna mobil yang ada di gambar tadi Bapak-Ibu sekalian? Bapak-Ibu sekalian bisa menuliskan di kolom chat. Oke. Ada yang raise hand. Ya, mungkin sebagian sinyalnya ya, Pak Wahyu, yang kurang mendukung ya. Betul, iya. Sinyalnya ada. Iya. Oke, saya atuskan aja ya untuk materinya. Ini tadi ada game sedikit, Pak Wahyu, cuma memang mungkin sinyalnya yang kurang bagus. Itu sudah ada yang jawab juga. Oh, sudah ada yang jawab. Coba mana. Bentar. Ada warna merah. Iya. Oke, terima kasih. Ada juga yang biru. Ada merah, ada biru. Iya. Ada yang di Youtube juga ini. Merah, merah, merah. Iya, merah, 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 merah. Jawabannya merah, Pak Wahyu, nih. Oke. Iya. Jawabannya merah, ya. Mobilnya itu ada di pojok paling kanan atas. Ya, kelihatan, guys, Bapak-Ibu sekalian untuk live-nya. Oke. Kita lanjut dulu, ya. Kita semanasan dulu, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya. Gak apa-apa. Kita game-game dulu. Soal selanjutnya, silahkan siap-siap, guys, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ambil sama, ya. Itu gambarnya ambil sama. Ambil sama dengan tadi yang Bapak-Ibu sekalian sudah pernah lihat. Oke, gambarnya hilang. Ini mobil. Melah. Oke. Selanjutnya. Iya. Gambar akan hilang dalam 10 detik. Kemudian pertanyaannya. Ada berapa banyak objek dengan warna abu-abu? Bapak-Ibu bisa menuliskan di kolom chat sebagian. Share screen-nya belum ganti, Buk. Belum gisar ke bawah. Udah, Bapak. Di sini udah ganti, Pak. Enggak, Bapak. Kalau videonya Bumirta di-off to chat-chat. Oh, udah di-off to chat-chat. Jadi, share ulang terus videonya di-off. Video-nya di-off kan di sini. Nah. Tidak, tampak. Macet. Macet. Tidak, enggak. Ya, hilang. Ya, tampaknya ada sedikit gangguan ya. Di sini mungkin sinyal saya atau mungkin tidak terlihat. Kita masuk ke rumah tadi aja ya, Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf karena memang sinyal tidak mendukung. Ini share screen saya udah ganti belum, Pak Wahyu? Sudah, sudah. Sudah masuk. Ya, berarti memang berjalannya yang enggak mau jalan, Pak. Di sini izinkan saya untuk memberikan beberapa kiat-kiat bagaimana pembelajaran proyek itu terbentuk. Mungkin dari siang peserta yang sedang menyimak presentasi kami pada siang hari ini sudah ada beberapa sekolah yang memang menerapkan bagaimana pembelajaran proyek ya. Karena sebelum kurikulum berjaga pun sebenarnya untuk pembelajaran proyek itu kita mengenal dengan PGPL ya waktu itu. Proyek based learning. Jadi, hampir sama, Bapak-Ibu sekalian. Prosesnya dan juga penilaian hampir sama dengan PGPL untuk pembelajaran proyek. Nah, di sini nanti kita akan membahas ya asal-mu-asalnya dan bagaimana sih kita bisa menciptakan pembelajaran proyek dalam kurikulum merdeka. Untuk yang pertama kali ya, kita kaji dulu bagaimana visi sekolah dengan pendekatan berbasis aset. Jadi, semua peserta yang hadir di sini kami yakin bahwa setiap sekolah memiliki visi mesi ya. Visi sekolah itu pasti punya ya. Dan setiap mungkin ada beberapa sekolah yang tempat berganti visi ya. Biasanya setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali ya untuk visi sekolah itu berganti. Karena mengingat kondisi dan juga analisis kekuatan serta bagaimana kondisi yang ada di sekitar sekolah. Itu untuk yang pertama. Untuk kedua, untuk menciptakan pembelajaran proyek ini nanti, kita harus melalui yang namanya merancang alokasi waktu dan juga dimensi penguatan proyek profil belajar Pancasila-nya ya untuk pertemanya. Nanti akan kita bahas bersama di sini, di forum ini. Nah, selain kita harus merancang alokasi waktu terlebih dahulu, tentunya kita harus punya tim ya Bapak Ibu sekalian. Kita harus punya tim proyek, namanya tim proyek ya. Jadi, setiap sekolah kan itu nanti dengan jumlah guru dan juga siswa yang ada di sekolah tersebut akan membentuk yang namanya tim proyek. Nah, selanjutnya selain proyek itu terbentuk. Kemudian kita baru bisa menentukan tema dan juga topik apa yang spesifik sesuai dengan tahapan yang ada pada satuan pendidikan. Nah, langkah terakhir nanti barulah kita bisa yang namanya merancang modul proyek ya. Bagi sekolah-sekolah yang saat ini menerapkan kurikulum Merdeka, ya, IKM dengan kategori mandiri berubah, ya, mungkin kita masih bisa menggunakan modul-modul proyek yang sudah disediakan pemerintah ya. Dalam hal ini yang ada di, mungkin di platform Merdeka Mengajar, ataupun jadi referensi sekolah-sekolah penggerak yang sebelumnya sudah satu tahun lebih dulu menerapkan pembelajaran proyek. Ya, tapi ketika nanti kita keseluruhan di jenjang satuan pendidikan kita sudah menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka, maka kita belum diwajibkan, ya, Bapak-Ibu kalian, tapi memang ada baiknya ketika kita bisa menyusun modul proyek untuk satuan pendidikan kita masing-masing. Yang pertama, langkah kita sudah berganti ya, Pak Wahyu, slide-nya. Sudah, Bu. Yang pertama nanti, kita mengkaji dulu bagaimana visi sekolah, dengan apa, dengan cara apa, yaitu dengan pendekatan berbasis aset. Kenapa kita bicara pendekatan berbasis aset, ya, karena aset itu, ya, aset itu apa yang sudah dimiliki oleh sekolah. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah proyek atau program sekolah, ya, yang selama ini sudah dijalankan, itu, mungkin selama ini kita hanya melihat apa saja sih yang belum ada, apa saja yang kurang dari sekolah saya. Nah, mungkin selama ini kita melihatnya di sisi seperti itu, ya, Bapak-Ibu. Tapi, di sini ini nanti, kita akan menggunakan yang namanya pendekatan berbasis aset, di mana aset itu kan apa yang sudah ada, ya. Jadi, apa yang sudah ada di sekolah itu, kita kaji ulang lagi, kita refleksi lagi, dan kita tindak lanjut lagi, ya. Jadi, bukan lagi kita bicara dengan apa sih yang kurang, itu bukan. Tapi, bagaimana sih caranya dengan yang ada ini, kita bisa mengoptimalkan, seperti itu. Ya, aset-aset dalam komunitas, ya, karena sekolah itu juga merupakan komunitas, ya. Menurut Green dan Hines tahun 2002, dalam Asset Building and Community Development, di situ kita mengenal adanya tujuh aset yang ada di sebuah komunitas. Yang pertama, ada modal manusia, atau kita mengenal, bisa dikatakan sebagai manusianya, orang yang berperan di situ. Kalau di sekolah, berarti modal manusianya kan ada siswa, ada guru, ada tenaga kependidikan, ya, ada juga mungkin pala sekolah. Jadi, semua manusia yang ada dan berperan di dalam lingkungan sekolah. Itu yang namanya modal manusia. Kemudian yang kedua, ada lagi yang namanya modal lingkungan alam. Jadi, modal lingkungan alam itu aset apa saja sih yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Hal-hal apa saja yang sekiranya mendukung. Misalnya, sebuah sekolah itu terletak di hutan, ya, Bapak-Ibu, di daerah sekitar hutan. Seperti sekolah kami, ya, sekolah saya. Itu sekolah saya kebetulan terletak di banyak sekali pohon-pohon jati dan juga kawasan hutan lindung. Itu banyak sekali kalau di sekolah saya. Kemudian, mungkin ada juga sekolah yang ada di daerah perkotaan, ya. Kan tidak semua sekolah berada di kawasan hutan, ya. Ada juga yang di perkotaan, di tengah kota mungkin. Atau bisa juga sekolah itu terletak di daerah perkebunan atau di lereng gunung, ya, macam-macam. Jadi, itulah kenapa kita harus melihat ke aset kita, ya. Karena tidak menutup kemungkinan juga, ya. Ketika kita menerapkan apa yang ada di sekolah dengan background lingkungan perkotaan, Ketika kita terapkan di sekolah kita yang notabene hanya di pedesaan itu, nantinya juga kita sendiri sebagai pendidik akan mengalami kesulitan, ya. Karena lingkupnya sudah berbeda, seperti itu. Ada lagi yang namanya modal sosial, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang dinamakan modal sosial, ya, sosial itu kan hubungan kita ke masyarakat, ya. Hubungan kita ke, ya, apa, masyarakat yang ada di sekitar sekolah, seperti itu. Terus kemudian ada modal finansial, tidak menutup kemungkinan juga dalam sebuah perencanaan, dalam sebuah program itu kita tetap butuh yang namanya finansial. Nah, finansial yang ada biasanya itu akan berpengaruh besar, ya. Terutama di zaman sekarang ini, ketika finansial kurang mendukung, terkadang kita mau melaksanakan pembelajaran proyek yang memang harus butuh, yang namanya finansial, itu terkadang kita mengalami terkendala. Makanya, kenapa dalam setiap perencanaan, ya, kita tetap melihat kepada pendekatan berbasis aset. Ketika sekolahan itu sudah ada, misal dana bos, mungkin ada yang menerima lagi sponsor, ya, dari sebuah brand, ataupun dari yayasan, seperti itu, ya. Di situlah modal finansial itu bisa kita sertakan. Terus selanjutnya ada lagi yang namanya modal fisik, ya. Modal fisik itu misalnya melingkup di sarana dan kasarana yang ada di sekolah. Jadi, yang sudah ada, sarana-pasarana apa yang sudah ada di sekolah, ya, itu yang kita optimalkan, Bapak-Ibu sekalian. Jangan melihat ini belum ada dan harus diadakan. Nah, itu justru akan memberatkan kita, ya, sebagai pelaku dalam pembelajaran proyek itu nanti, ya. Menterian selanjutnya modal politik. Kalau modal politik itu, biasanya itu terkait dengan kerjasama dengan dinas setempat. Mungkin dengan anggota komunitas yang ada di sekitar sekolahan, Bapak-Ibu sekalian. Atau mungkin jika itu di SMK, ya, biasanya penyakut bisa juga di dunia kerja, ya, dunia industri, seperti itu. Jadi, untuk modal politik itu tidak berarti kita harus bekerjasama dengan partai politik. Itu bukan, ya, Bapak-Ibu, tapi itulah bentuk kerjasama kita dengan organisasi yang ada di sekitar sekolah kita, ya. Nah, kemudian ada modal agama dan budaya. Kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan budaya dan agama pun juga. Kita memiliki beberapa macam agama, ya, di Indonesia ini yang diakui. Nah, itulah juga menjadi sebuah aset, ya. Aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin ada sekolah dengan agama yang hanya berbasis Islam, ya. Tapi ada juga sekolah yang memang agama itu ternyata siswanya memiliki beragama selain Islam, misalnya. Ada yang beragama Hindu, mungkin ada yang beragama Buddha, agama Kristen maupun Katolik, ya, seperti itu. Jadi, memang agama dan juga budaya, apalagi budaya, ya. Budaya di sekitar sekolah itu saya yakin banyak sekali budaya, ya. Baik dalam bentuk kesenian, dalam bentuk pakaian adat, atau mungkin, apa ya, budaya yang ada di masyarakat. Nah, misalnya ada semacam adat istiadat sekitar, nah, itu saya yakin setiap sekolah akan memiliki atomer dan budaya yang beraneka rasam. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai awal mula kita, pemikiran kita, bagaimana pembelajaran proyek yang seharusnya bisa kita manfaatkan. Untuk nanti kita ajarkan kepada murid kita. Terima kasih. Oke, di sini saya menyediakan contoh, Bapak-Ibu sekalian. Kebetulan juga merupakan tugas, ya, tugas dari waktu saya mengikuti pemahaman di modul pendidikan guru penggerak, ya. Di sini, pemetaan aset sekolah dengan visi sekolah, yaitu terwujudnya manusia terampil dan berwirausaha. Jadi, visi sekolah yang di sini saya tampilkan itu berbunyi terwujudnya manusia terampil dan berwirausaha. Di sini saya mencoba untuk memetakan tujuh aset yang ada dan sudah ada di sekolah saya, ya. Di sini mulai dari modal manusia, modal sosial, kemudian ada lingkungan alam dan juga politik, agama, budaya, fisik, ya. Jadi, di situ saya mencoba memetakan tujuh aset yang ada di sekolah dan sudah dijalankan selama sebelum adanya kurikulum merdeka, ya. Jadi, memang ternyata selama ini itu kita sudah punya aset, ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, tinggal nanti bagaimana kita memberikan fungsi yang lebih maksimal lagi, ya, untuk aset-aset yang ada di sekolah kita. Nah, itu contohnya untuk pemetaan aset sekolah. Nanti Bapak-Ibu mungkin bisa berlatih, ya, untuk memetakan aset-aset yang ada di sekolah Bapak-Ibu sekalian untuk nanti selanjutnya bisa diterapkan pembelajaran proyek yang sesuai dengan aset sekolah. Nah, sekarang untuk yang langkah kedua, yaitu merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Alokasi waktu proyek, ya, di sini, ya, mengambil dari sebuah panduan pembelajaran proyek yang ada di platform Merdeka Mengajar, ya, Bapak-Ibu sekalian. Di situ, alokasi jam proyek mulai dari SD sampai SMA, ya, di sini SMK belum ada, ya, jadi nanti mungkin bisa ditambahkan untuk SMK. Karena SMK itu lebih banyak, isinya itu sekitar kemarin kalau tidak ada perubahan itu, satu tahun itu 288 BP, ya, untuk SMK. Nah, setelah kita mengetahui berapa jumlah jam pelajaran, ya, untuk pembelajaran proyek, kemudian kita bisa memberikan pengaturan untuk waktu proyek. Tentunya nanti dari kepala sekolah bersama tim pengembang sekolah, biasanya itu dari wakak kurikulum, ya, Bapak-Ibu sekalian, dan juga beberapa koordinator proyek. Di situ, untuk pengaturan waktu proyeknya bisa dilakukan misalnya dalam satu minggu itu pelaksanaan proyek hanya di satu hari tertentu, ya. Misalnya hanya di Jumat, atau hari Sabtu, atau mungkin hari, apa ya, selain kedua hari tersebut. Jadi, dalam satu minggu itu pengaturan jam proyeknya bisa dalam diambil satu hari full untuk pembelajaran proyek saja. Jadi, itu kesepakatan, ya, dengan sekolah, dengan pemangku jabatan yang ada di sekolah, biasanya seperti itu. Terus, yang kedua, ada juga yang mengatur waktu pembelajaran proyek itu misalnya di satu atau dua jam pelajaran di akhir hari khusus. Ya, mungkin nanti ada contohnya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, sebelum peserta didik itu pulang, biasanya ada pembelajaran proyek dulu. Karena kan jam pembelajaran proyek itu kan masuk ke hitungan jam per minggunya, ya. Jadi, memang sekolah diberikan kebebasan untuk memilih pengaturan waktu proyeknya. Mau satu minggu, satu hari full untuk proyek, atau hanya beberapa jam di akhir jam pembelajaran sebelum siswa pulang, atau ini yang ketiga, dipadatkan. Ya, dipadatkan misalnya dua minggu atau satu bulan, ya. Di mana itu nanti biasanya waktu-waktu mendekati sumatif, ya, sumatif tengah semester, kemudian bisa juga di akhir semester, ya. Jadi, di waktu-waktu itu pembelajaran proyek itu di fullkan, ya. Jadi, mulai dari Senin sampai Sabtu selama dua minggu itu full pembelajaran proyek. Jadi, semua Bapak-Ibu guru memang konsentrasinya hanya di pembelajaran proyek. Itu pilihan, ya, Bapak-Ibu sekolah. Ada tiga pilihan untuk pengaturan waktu proyeknya. Nah, ini contoh-contoh pengaturan alokasi waktu untuk proyek, ya. Ini yang tadi kita memilih hanya satu minggu, satu hari, ya. Ini kalau ini misalkannya di hari Jumat. Yang lainnya, semua kegiatan intrakulikuler. Jadi, pembelajaran alokasi biasa, di luar pembelajaran P5. Ini untuk yang contoh pertama. Kemudian, ini yang contoh untuk pembelajaran proyek dilakukan sebelum peserta didik pulang, atau satu sampai dua jam di akhir pembelajaran, ya. Karena kita ada beberapa kelas, ya. Mungkin dalam waktu yang bersamaan, maka jam pembelajaran proyeknya bisa dibagi, seperti itu. Dengan total satu minggu itu sesuai dengan struktur kurikulum yang ada. Nah, kalau ini contoh pengaturan alokasi waktu jika dipadatkan atau dikumpulkan, ya. Jadi, dengan beberapa tema yang sudah Bapak-Ibu tentukan, kemudian pelaksanaan proyek ini bisa dalam alokasi waktu yang dikumpulkan. Jadi, tidak seperti tadi, ya. Ini hampir setiap hari kita melakukan pembelajaran proyek. Setelah itu, kita akan menentukan dimensi. Dimensi profil pelajar Pancasila, itu kan ada beberapa, ya, Bapak-Ibu sekalian. Dan, Bapak-Ibu bisa memilih di antara dua atau tiga dimensi. Untuk lebih efektifnya kan dua sampai tiga, ya. Boleh lebih dari itu, Bu? Boleh. Boleh dua atau tiga. Minimal boleh lebih dari tiga. Jika memang sekolah Bapak-Ibu dengan mungkin pendidiknya banyak, sesuai juga banyak, ya. Dan ingin mengeksplore lebih banyak lagi. Dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi, memang disesuaikan, ya, dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan jangan lupa, dalam menentukan dimensi itu, kita tetap menuju pada visi atau program sekolah yang ada di sekolah Bapak-Ibu masing-masing. Jangan sampai dimensi yang kita pilih itu ternyata nanti tidak sesuai, ya, dengan visi kita. Jadi, kita melakukan segala sesuatu itu, kita lihat dulu tujuan kita mau kemana, ya. Kalau memang tujuannya sudah jelas, maka kita tinggal mengimplementasikan apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencapai tujuan dasar. Oke, yang selanjutnya, kita akan membentuk tim proyek. Tim proyek itu biasanya proses penunjukannya, ya, Bapak-Ibu sekalian mungkin sudah ini dan sudah ada SK-nya, mungkin ya, Bapak-Ibu sekalian sudah masuk ke SK tim proyek. Jadi, kepala sekolah itu biasanya akan menunjuk koordinator proyek. Biasanya, kepala sekolah itu akan menunjuk guru-guru yang mungkin bisa dikatakan sudah terbiasa ataupun sudah pernah melakukan pembelajaran proyek. Atau kalau di sekolah Bapak-Ibu sekalian ada guru penggerak, ya, mungkin bisa dijadikan sebagai koordinator proyek. Atau mungkin jika memang tidak ada guru penggerak, bisa menunjuk wakil kepala sekolah, ya, karena wakil kepala sekolah itu entah bidang kurikulum atau bidang kesiswaan, ya, itu kan bisa dikatakan lebih mengerti, ya, tentang bagaimana kondisi sekolah, seperti itu. Nah, setelah kepala sekolah menunjuk koordinator proyek, kemudian kita bisa membagi kelas, ya. Jadi, biasanya itu satu orang koordinator itu untuk satu kelas, biasanya. Karena dalam satu kelas itu kan satu rombel belajar itu kan sudah terdiri dari beberapa siswa, ya. Nah, jadi itu biasanya satu orang koordinator itu untuk satu kelas. Nah, setelah itu kemudian koordinator itu memiliki peran untuk memilih, apa ya, pengikut atau memilih guru, ya. Guru yang memang akan diajak ataupun bersama-sama berkolaborasi dengan koordinator proyek tersebut untuk melakukan pembelajaran proyek. Nah, setelah itu barulah ketika tim itu terbentuk, koordinator itu memiliki peran utama, yaitu memimpin pembuatan modul proyek. Nah, bagaimana jika koordinator itu ternyata belum mengerti bagaimana untuk membuat modul proyek, ya. Kita di sini, di tahun ini, ya, mungkin sebagian besar sekolah masih mengimplementasikan yang BKM di kategori mandiri berubah, ya. Mandiri berubah. Jadi, mungkin bisa menuplikasi dulu, ya, duplikasi dulu dengan modul-modul proyek yang sudah ada sebelumnya, yang mungkin sudah diterapkan oleh sekolah-sekolah penggerak, ya. Dan itu tersedia di platform Merdeka Mengajar, seperti itu. Jadi, jangan khawatir jika nanti koordinator proyek memang belum bisa untuk membuat modul proyek secara bersama-sama dengan tim proyeknya, maka kementerian sudah menyiapkan modul-modul proyek yang bisa Bapak-Ibu download secara gratis, ya, di platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, tahapan kesiapan sekolah dalam pembelajaran di sini dibagi menjadi tiga, yaitu mulai tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan, ya. Kita mungkin yang baru menerapkan kurikulum Merdeka, ya, jika memang kita masih dalam tahap awal, ya, berarti biasanya kita hanya melakukan pembelajaran proyek di internal kita saja, ya. Jadi, kita belum melibatkan pihak luar, misalnya orang tua, atau UMKM setempat, atau mungkin komunitas yang ada di masyarakat setempat itu kita belum, kita belum sampai ke situ, ya. Jadi, jika Bapak-Ibu sekolahnya masih baru-baru saja mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka mungkin sekolah Bapak-Ibu itu kesiapan sekolahnya masih dalam tahap awal, ya. Jadi, belum sampai ke tahap berkembang maupun tahap lanjutan. Dan mungkin untuk sekolah-sekolah yang bergerak, atau sekolah yang sudah satu tahun lebih dulu dari kita yang baru mengimplementasikan kurikulum Merdeka sekarang, mereka sudah masuk ke tahap berkembang maupun tahap lanjutan. Sekarang kita masuk ke pemilihan tema, Bapak-Ibu sekalian. Tema dalam pembelajaran proyek, ya, Bapak-Ibu sudah tahu semua ya, disini ada tujuh tema yang ada dalam pembelajaran proyek. Mulai jadi kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bimitar tunggal isa, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, tekreasa dan teknologi. Ini mungkin satu lagi ya, yang menjadi tema wajib untuk SMK, ya. Jadi, yang SMK itu ada tema kebekerjaan, ya. Jadi, itu merupakan tema wajib karena di tema kebekerjaan di situ merupakan sebuah langkah awal ketika anak-anak sebelum masuk ke dunia pekerjaan, ya. Itu khusus untuk SMK. Tidak, saya tampilkan di sini karena untuk SMK biasanya untuk percumaannya itu secara khusus, ya, Bapak-Ibu sekalian. Ada pembahasan secara khusus. Nah, di sini saya menampilkan hanya ada tujuh tema yang menjadi tema dalam pembelajaran proyek. Baik dari jenis yang SMP, SD, SMA, maupun SMK, ya. Oke, di sini saya tampilkan juga contoh pengembangan tema dan topik P5-nya, ya, Bapak-Ibu sekalian. Dan, untuk SD, dengan tema gaya hidup berkelanjutan di fase A sampai fase E atau F, ya, Bapak-Ibu sekalian, di situ ada contohnya, ya. Mulai dari kalau di fase A itu pengembangan akhlak terhadap alam, ya. Nah, ketika nanti sampai di fase E, di situ biasanya akan berwujud menghasilkan karya dan tindakan yang olisimil. Tetap temanya di gaya hidup berkelanjutan. Jadi, mulai dari fase A sampai fase E ataupun F itu menyambung, ya, bersambung, Bapak-Ibu sekalian. Ini untuk tema gaya hidup. Nah, arifan lokal ada juga sendiri, ya, Bapak-Ibu sekalian. Nanti materinya saya share. Jadi, Bapak-Ibu tinggal membaca, ya. Di materi yang saya share, contoh pengembangan tema. Topik P5-nya. Jadi, ketujuh tema sudah ada. Kemudian, yang terakhir yaitu menyusun modul projek. Oke, komponen modul projek. Komponen modul projek di sini ada tiga bagian inti, ya, dari modul projek. Yang pertama, informasi umum. Informasi umum itu memuat identitas penulis modul. Ya, jadi, ketika Bapak-Ibu nanti menyusun sebuah modul projek dalam satu tim projek Bapak-Ibu sekalian, identitas penulis modul dicantumkan di situ, di dalam informasi umum. Nah, kemudian ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu berarti yang mendukung kita, ya. Modal fisik yang ada di sekolah kita yang mendukung untuk pembelajaran projek. Kenapa tadi di awal saya berulang-ulang kali menyampaikan kita harus tetap menggunakan pendekatan aset. Karena ketika sarana dan prasarana dicantumkan dalam modul projek, maka sarana dan prasarana itu karena hal yang mendukung. Dan untuk menghemat dari sisi ekonominya, kemudian dari sisi teknisnya, nah itu kita menggunakan sarana dan prasarana yang ada, ya. Yang ada di sekolah Bapak-Ibu sekalian. Dan seumur-umur memang tidak ada dan akan diadakan, itu tentunya kita harus melihat dari beberapa aspek, ya, yang mendukung di situ. Nah, kemudian target peserta didik, ya. Target peserta didik itu yang akan kita kenakan untuk projek ini nanti, siswa-siswa kita di fase apa, ya. Dan kemudian ada relevansi tema dan topik projek, ya. Dari ketujuh tema tadi, Bapak-Ibu pilih salah satu tema yang memang nanti akan dijadikan ke topik projeknya. Nah, setelah di informasi imun, kita masuk ke komponen inti, ya. Inti itu berarti mulai dari tujuannya, dimensinya, alur kegiatan projek, asesmennya, dan termasuk di pengayaan serta refleksi itu ada di komponen inti, ya. Jadi, hampir sama ketika kita menyusun. Modul ajar, ya, Bapak-Ibu sekalian, hampir sama. Cuma di modul projek ini, di sini lebih mengedepankan tentang bagaimana projek itu bekerja, ya. Jadi, hampir sama dengan modul ajar, ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk kelampirannya bisa kita tambahkan di situ, mulai di lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, atau mungkin video dari sumber yang Bapak-Ibu gunakan. Nah, itu bisa nanti dicantumkan di kelampiran modul projek Bapak-Ibu sekalian. Oke, strategi pengembangan modul projek. Sudah ada beberapa langkah, ya, Bapak-Ibu sekalian ada 2 langkah, ya. Jadi, saya rasa nanti Bapak-Ibu bisa membaca sendiri, ya, untuk strategi pengembangan modul projek. Nah, di sini contoh modul projek yang sudah diberikan oleh Kementerian Putri Stek, ya, melalui aplikasi Platform Merdeka Mengajar. Di situ, ini contoh dari modul projek SD, ya, mulai dari merayakan keberagaman, terus kemudian tema kewirausahaan, minikar tunggal ika, dan ada lagi tema kearifan lokal, ya. Itu modul-modul projek yang sudah beredar, ya. Dan Bapak-Ibu bisa men-download di Platform Merdeka Mengajar untuk modul projeknya. Kemudian, untuk SMP pun juga ada, Bapak-Ibu sekalian di situ, saya hanya memberikan, apa ya, videonya saja, ya. Bapak-Ibu nanti bisa kita sharing untuk modul projeknya. Mungkin Bapak-Ibu membutuhkan, jadi memang kita bisa menggunakan modul projek yang ada terlebih dahulu, kemudian kita sesuaikan dengan sekolah kita, ya, Bapak-Ibu. Karena kan ketika guru, apa, ketika dalam tim projek itu belum bisa menyusun modul projek, maka bisa menggunakan terlebih dahulu modul projek yang ada di Platform Merdeka Mengajar. SMA, 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 di sini juga beberapa yang sudah ada di Platform Merdeka Mengajar, diantaranya tema kearifan lokal, kemudian berkebinekaan global, sama dengan binekaan tinggal reka. Kalau ini, kebetulan kemarin saya menjadi tim projek dari beberapa sekolah, ya, Bapak-Ibu sekalian, baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Di sini, saya baru mencoba, ini untuk menyusun modul projek dengan tema kearifan lokal dan juga kepedesaan. Jadi, karena SD tersebut untuk visinya itu terampil, ya, dan kreatif, ya, jadi ada kata-kata terampil dan kreatif, maka untuk projek mereka, mereka menginginkan bekerjasama untuk, apa ya, di situ ada yang namanya adat istiadat dan juga kesenian gamelan, Bapak-Ibu. Jadi, memang mereka menginginkan untuk modul projeknya nanti dibuat berdasarkan apa yang sudah ada di sekolah mereka. Seperti itu, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, ini contoh Bapak-Ibu sekalian mungkin nanti bisa menyimak, ya, sedikit video dari yang sudah pernah saya lakukan berkolaborasi dengan beberapa rekan di sekolah saya, ya. Kebetulan di situ kenapa gambarnya banyak gaun, banyak, apa ya, di hutan, ya, karena memang sekolah saya itu berada di sekitar area hutan. Di sekitar banyak pohon jati, ya, kayu jati, Bapak-Ibu sekalian. Di situ memang banyak sekali di sekitar sekolah kami dan hampir semua tanaman yang ada di situ itu banyak hutan jatinya, ya, Bapak-Ibu sekalian. Maka, kami memiliki projek dengan tema kewirausahaan, yaitu pembuatan ekoprim, ya. Ekoprim sudah terkenal di mana-mana, ya, termasuk di daerah Yogyakarta itu kemarin kita waktu perundungan ke Yogyakarta juga sempat mampir ke pembuatan ekoprim, dan itu bisa nanti selanjutnya dikembangkan untuk kegiatan di sekolah kami. Semoga Bapak-Ibu bisa menyimak video, bisa diputer, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih untuk siang hari ini, jadi sedikit berbagi, guys, Bapak-Ibu sekalian, mungkin setelah ini bisa sharing atau mungkin bisa berbagi dari Bapak-Ibu sekalian mengenai pembelajaran projek yang ada di sekolah Bapak-Ibu sekalian. Oke, saya selalu pembuatan dari On Edumen pada siang hari ini mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Ibu sekalian yang telah menyimak apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat, ya, Bapak-Ibu sekalian sedikit berbagi kami, dan jika ada kritik dan saran, itu yang sangat kami harapkan. Dan apabila ada kata-kata saya dalam penyampaian tadi yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian, saya mohon maaf, ya. Jadi, sekian dari saya, selaku pemateri, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu share video-videonya tadi ada suaranya nggak, Bu? Ada sebenarnya, Pak. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Tapi belum dicentang. Jadi, waktu share screen belum dicentang nggak? Nggak muncul ke sini suaranya. Oh, harusnya nggak muncul. Semoga nanti share aja videonya. Oke, oke. Oke, Bapak-Ibu yang ingin bertanya bisa Resen-nya Untuk angkat tangan Atau Juga Ini ya, Bapak-Ibu ya. Menulis di kolom komentar. Dan Bapak-Ibu yang ada di Youtube Pilih menulisnya di Kolom chat. Silahkan, Bapak-Ibu yang ingin bertanya. Nanti Saya aktifkan mikrofonnya dari sini. Ayo, Bapak-Ibu yang ingin bertanya. Yang di Youtube boleh menulis di kolom chat. Kemudian yang di Tim Boleh menulis di kolom komentar Ataupun Di Angkat tangannya atau Resen. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Desmarita, Bu Mertah di kolom chat. Izin bertanya, Bu, apakah contoh proyek yang Sesuai untuk kelas 1 SD? Iya, untuk Bu Desmarita, ya. Sebelumnya, untuk contoh proyek itu sebenarnya sudah banyak sekali ya, Ibu, modul proyeknya ya. Mungkin kalau di kelas 1 SD itu kemarin. Coba saya share screen, ya. Untuk modul proyeknya. Benda. Oke. Benda saya buka dulu. Nah, di sini. Sudah sampai ya, Pak Wahyu, untuk Sudah. Sudah. Nah, di sini Ada beberapa yang sudah saya rangkum, Bapak-Ibu, sekalian. Nanti akan di-share oleh Pak Wahyu, sekalaku Owner dari Encon Edumendi Untuk modul terimanya Untuk gini-ginjang SD ya. Contoh ini yang saya buka. Karena SD kelas 1 itu kelas SD awal ya, kalau tidak salah. Oke, di sini Di sini Sika masih mengadaptasi dari Apa ya, yang sudah pernah melakukan ya. So, dengan tema Bineka Tunggal Ika. Di sini sudah ada Ibu. Nanti tinggal Ibu mau pilih yang tema apa. Di sini dari Bapak Irfan Nurhakim Handuan Proyek Profil Pajar Pancasila. Ya, jadi di sini nanti Karena di sini Mengenai Bineka Tunggal Ika Jadi mungkin masalahnya bisa Lebih ke Apa ya Ke beragaman ya. Jadi peserta itu, peserta didik Bisa mengenali dirinya Sendiri, asalnya dari mana Kemudian dia itu Termasuk di suku apa Dan agamanya Mungkin ketika nanti dalam satu sekolah itu Ada beberapa Siswa dengan asal suku berbeda Atau mungkin Dari agama yang berbeda. Nah, di situ nanti akan muncul yang namanya Keberagaman. Ya, karena keberagaman itulah Itu bisa masuk ke tema yang Bineka Tunggal Ika. Di sini sudah ada contohnya Mulai dari elemen apa yang Dimuat di sini ya Elemennya Kemudian Pembelajarannya seperti apa Ini sudah ada Ada aktivitasnya Bapak Ibu Sekalian Mulai dari aktivitas pertama Sampai terakhir di aktivitas Ke 15 Jadi, setiap aktivitas di pembelajaran proyek Karena pembelajaran proyek itu kan Intinya Ada di perencanaan Kemudian Pelaksanaan Dan juga Penelayan serta refleksi ya Untuk pembelajaran proyek Jadi Kita menyusul susun Untuk alur pembelajaran proyeknya Mulai dari aktivitas yang pertama kali Sampai nanti ending Atau puncaknya itu Kita di aktivitas yang Terakhir Di sini tidak harus Berjumpah 15 ya Bapak Ibu Mungkin ketika di sekolah Bapak Ibu Hanya bisa Dilakukan untuk 8 aktivitas ya Dilakukan saja Mungkin dari 15 ini Ketika diterapkan di SD nya Ibu Nanti Hanya sampai ke aktivitas 8 ya Dan itu diperpadat Menjadi 8 aktivitas Itu tidak masalah Bapak Ibu sekalian Dengan caratan Jumlah Jam JP nya Atau jam pertemuannya Itu Tetap mengacu kepada Struktur kulit-kulit yang Tersedia di SD tersebut Ini nanti kalau di Modul ini Yang sudah disediakan oleh Pemerintah ya Di sini ada Nah di sini kan ketika Aktivitas pertama Misalnya Menggambar diriku Dengan durasi Waktu 2 jam Ya Oke Waktu 2 jam Di sini tersedia Ini sudah di gerak Udah Belum Coba di share ulang Ini sudah Ini folder ya Folder di SD awal itu ya Oh Oh Sebentar Bentar Yang di share itu aja Tidak Tidak Tiktoknya saja Nah Oke Oke Soalnya di aktivitasnya Itu nanti Tadi kan Kalau modul projek Itu kan ada Tiga bagian ya Di informasi umum Bagian inti Sama lampiran Nah ini Ketika kita membuat Modul projek Di situ ada Di bagian Awal ya Informasi umum Maaf Ada waktunya Kemudian Cara-cara prasana Yang dibutuhkan Kalau di sini itu Kita membutuhkan Kertas HPS Dengan gambar Orang Tanya Nah Perlaksanaannya Seperti apa Guru mengawali sesi Dengan membagikan Kertas Yang sudah Ada template Gambar kepada Peserta didik Itu untuk Kelas 1 ya Bapak ibu sekalian Ini sekali Slide 2 Kemudian mereka Akan Misalnya Peserta didik itu Menggambar Diri mereka Masing-masing Ya Jadi itu Di situ kan Aktifitasnya Mengenal diri sendiri ya Jadi siswa diminta Untuk Menggambarkan diri Entah Wujudnya Seperti apa Gambar Kalau yang namanya Kelas 1 Di fase A Gimana ya Minimalnya itu Mereka kan Sudah bisa Corat-corat ya Bapak ibu sekalian Jadi bisa Menggambarkan Diri mereka itu Seperti ini Ya Misalnya Ditambah Aktifitasnya Ketika Anak itu Menggambarkan Mereka Membawa Make Misalnya Berarti kan Mereka suka Bernyanyi Itu Gambaran mereka Bisa Sudah mereka Menggambarkan Diri mereka Memakai Kelana Atau Mungkin Memakai Rock Berarti disitu kan Kita bisa Mengetahui Oh ternyata Diri si A Siswa A ini Dia suka Maka Rock Misalnya Seperti itu Jadi Untuk Pembelajaran Project Tidak Apa ya Tidak Serumit Ataupun Se ekstrim Yang Selama ini Kita bayangkan Ya Bapak ibu sekalian Ini contoh saja Untuk kelas Kelas 1 Ya Kelas 1 SD Yaitu di fase A Nanti bisa Dibajari lagi Ibu Mana modul yang cocok Dan bisa Diterapkan Untuk Siswa yang ada Di sekolah Ibu Ini contohnya Ya Ini juga ada Ada penilaiannya juga Jadi dari Kementerian Sudah Apa ya Sudah Komplik Kita sudah disiapkan Tinggal kita nanti Mau Apa ya Meniru persis Atau Kita modifikasi Ya Suatu itu Mungkin itu sedikit Jawaban dari Saya Ibu Nanti Untuk modul Projectnya bisa Kita sharing Bersama Kita share Saja nanti Setelah Berbinar pada Siang hari ini Ada yang Ada yang lain Pak Wahyu Mungkin yang bertanya Mungkin Buk Masih ada di Chat Dari Pak Sulianto Mungkin Pak Sulianto Mau bertanya Langsung saja Bisa saya hidupkan Micnya Pak Sulianto Ini Bagaimana Diferensiasi Peserta didik Dapat Diterapkan Dalam P5 Matur Suun Mau bertanya Langsung Atau Cukup Itu saja Kalau Mau bertanya Langsung Micnya Bisa dihidupkan Pak Sulianto Atau Cukup Dari chat Ya Terima kasih Mas Wahyu Sariyati Selamat Siang Miftakul Janah Bagi Pemateri Ya ada Satu Bagasan Dalam P5 Jadi Peserta didik Kita kan Memiliki Bakat minat Yang berbeda Sementara Projeknya Itu Sudah Jelas Nah Bagaimana Kita Menerapkan Diferensiasi Dari Peserta didik Itu Dalam Pelaksanaan P5 Terima kasih Terima kasih Bapak Anda Kalau Kita Bicara Diferensiasi Diferensiasi Yang Sudah Pernah Dilakukan Sekolah Saya Itu Untuk Diferensiasi Itu Mau Diferensiasi Sejujurnya Terlebih Dahulu Yang Salah Satu Yang Pertama Diferensiasi Tujuknya Atau Suaranya Double Mungkin Di hp Juga Juin Ada Perangkat Lain Mungkin Bisa же Tujuk Diferensiasi I Iya Suaranya Terputus Putus Iya, sebentar, sebentar, Pak Oke, sudah Iya Iya, jadi untuk Diferensiasi itu Kan ada proses Produk sama Apa ya Materinya ya Jadi memang Mau didiferensiasi seperti apa Kalau kemarin itu Kita memberikan sebuah pangkat Jadi sebuah pangkat Projek Sebuah pangkat Pesatuan Dan kita menggunakan Minat rejen mereka Dan disini Semua Ketika 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 Itu ternyata Siswa Jurusan Di komputer Jaringan Justru memilih Dan berminat Yaitu Di Dunia Kewirausahaan Padahal Kewirausahaan Yang Jelas Mengenai Empoprin Yang Banyak Dalam Bidang Tekstil Jadi Nanti Ketika Diferensiasi Sama Tekstil Sama Teknik Komputer Jaringan Tadi Sudah Kita Mengesahkan Setelah Ketika Ketika Kewirausahaan Dengan Bajarannya Tadi Itu Banyak Bidang Tekstil Ya Itu Yang TKJ Itu Tadi Siswa TKJ Tadi Kita Berikan Pembelajaran Projek Yang Sesuai Dengan Jurusan Siswa Tersebut Misalnya Ya Di Dalam Sebuah Kegiatan Kewirausahaan Itu Ada Yang Namanya Pemasaran Produk Ya Di Pemasaran Produk Itu Tadi Kita Membutuhkan Teknologi Internet Misalnya Atau Mungkin Kita Membutuhkan Semacam Aplikasi Untuk Membuat Iklan Atau Poster Seperti itu Nah Itulah Diferensiasi produk Yang Kita Gunakan Bapak Jadi Tidak Bukan berarti Kita dalam Hal tersebut Masih memilah-milah Lagi Tidak ya Karena kita Kalau di SMK Itu kan ada Beberapa Nanti Ketika kelas 11 Kan ada yang namanya Konsentrasi Keahlian Jadi memang Di kelas 10 Ini Ketika Ada siswa baru Kita sudah Mendata Bagaimana Minat Belajar mereka Kemudian Kesiapan Belajar mereka Sampai Mana Mulai dari SMP Dia itu Sudah sampai Ke Tahap Yang apa Misalnya Kan bisa Kita lihat Disitu Jadi Untuk Menerapkan Diferensiasi Sebaiknya Tentukan dulu Diferensiasi Yang apa Kalau yang sudah Saya terapkan Itu di Diferensiasi Produk Jadi Bukan Keseluruhan Karena Kalau kita Menerapkan Ketiga-tiganya Jenis Diferensiasi Mungkin Masih Kesulitan Terkadang Yang paham Hanya Satu Dua orang Guru Saja Yang lainnya Mungkin Belum begitu Paham Apa itu Diferensiasi Nah Itu Sebaiknya Kita Tentukan Dulu Dari awal Kita Mau Diferensiasi Di bagian Mananya Ketika Siswa Sudah Memilih Dan Sudah Diketahui Minatnya Itu Nanti Diferensiasi Yang akan Kita Terapkan Yang Sekiranya Bisa Untuk Siswa Dengan Minat Tersebut Itu Diferensiasi Yang Jenis Apa Apakah Hanya Diferensiasi Produk Produknya Atau Mungkin Nanti Di Prosesnya Atau Mungkin Di Materinya Jadi Kalau Di Tempat Saya Yang Sudah Saya Terapkan Seperti Itu Saya Lebih Diferensiasi Produknya Karena Untuk Anak Judusan Yang Suka Misalnya Yang Minat Di dunia Tekstil Dengan Yang Di dunia Komputer Ketika Kita Padukan Dalam Satu Tema Kewirausahaan Itu Mereka Akan Menghasilkan Produk Sesuai Dengan Minat Mereka Sesuai Yang Minat Di Tekstil Itu Tadi Produknya Mungkin Bisa Berupa Hasil Jahitan Pas Tadi Tadi Nah Untuk Yang Kesua Jurusan Komputer Mereka Akan Menghasilkan Produk Berupa Brosur Untuk Memasarkan Produk Yang Tadi Seperti Itu Bapak Untuk Gambaran Diferensiasi Projek Fisik Berupa Mungkin Gambaran Kertas Kalau Brosur Mungkin Nanti Dalam Rubriknya Bisa Kita Bedakan Jadi Yang Jurusan TKJ Misalnya Produknya Ketika Itu Berupa Brosur Misalnya Kita Melihat Di Kejelasan Brosurnya Udah jelas Belum Misalnya Atau Mungkin Keberagamannya Atau Mungkin Warnanya Warna Yang Dia Gunakan Itu Sudah Sudah Masuk Apa Belum Misalnya Jadi Rubrik Tetap Kita Bedakan Sesuai Dengan Produk Yang Mereka Hasilkan Seperti Ya Makasih Ibu Cukup Jelas Ternohon Mas Wahyu Siap Bapak Terima kasih Atas Pertanyaannya Pak Sulianto Yang Sangat Semangat Mengikuti Kegiatan Beliau Adalah Sesuapu Saya Dari Kabupaten Negeri Bumita Oke Berikutnya Belum ada Pertanyaan Bapak Ibu Yang Ingin Pertanyaan Monggo Bisa Residen Atau Menulis Di Tolong Komentar Yang Ada Di Youtube Boleh Menulis Di Live Chat Agar Nanti Saya Sampaikan Ke Pemateri Oke Bu Mifla Ini Pertanyaan Dari Saya Sambil Menunggu Yang Pertanyaan Lain Misalnya Misalnya Saya Koordinator P5 Itu Untuk Beberapa Kelas Untuk Beberapa Kelas Bolehkah Saya Membuat Rencana Hanya Itu Dalam Satu Produk Yang Serupa Dan Seragam Karena Produk Yang Saya Harapkan Itu Produk Yang Kompleks Yang Mungkin Tidak Bisika Diselesaikan Hanya Dalam Kelompok 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 Kecil Atau Dalam Apa Satu Kelas Gitu Jadi Produknya Itu Saling Berkesenambungan Antara Satu Dengan Yang Lain Misalnya Membuat Sesuatu Yang Perlu Beberapa Tahap Yang Bisa Disimpan Dulu Misalnya Yang Apa Ya Yang Nanti Produk Yang Misalnya Berkaitan Dengan Berusaha Tapi Bukan Makanan Nah Itu Kan Bisa Disimpan Dulu Bisa Dilanjutkan Minggu Depan Kemudian Disambung Kelas Lain Itu Bagaimana Kalau Untuk Tadi Ya Apa Ya Kayak Tipsnya Ya Mungkin Kalau Untuk Koordinator Project Itu Biasanya Kan Dia Memimpin Diusahakan Kan Bisa Satu Kelas Tapi Kenapa Kalau Koordinator Project Misalnya Di Tempatnya Pak Wahyu Misalnya Ada Empat Kelas Empat Kelas 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 Sepuluh Misalnya Kelas Sepuluh Mau Pak Wahyu Berikan Satu tema Untuk Empat Kelas Tapi Kegiatannya Bersambung Jadi ketika Kelas A Belum Selesai Bisa Dilanjutkan Dengan Kelas B Begitu 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 Maksud Nanti Kalau Kelas B Selesai Kan Jatwanya Pasti Kita Kemudian Dilanjut Kelas A Lagi Terus Kelas B Lagi Kalau Benar Seperti Itu Maksudnya Saya Kira Untuk Pembelajaran Project Projeknya Mungkin Gimana Bukannya Tidak Bisa Tapi Untuk Alur Pembelajaran Project Kalau Misalnya Dibuat Bersambung Apakah Itu Nanti Tidak Tidak Akan Membuat Kelas Yang Disambungkan Melalui Tahap Awal Karena Di Project Ada Beberapa Aktivitas Ada Misalnya Di Tempat Ada Sembilan Aktivitas Di Aktivitas Pertama Kedua Itu Kelas A Nanti Aktivitas Ketiga Keempat Misalnya Kelas B Apakah Itu Tidak Akan Memberikan Dampak Untuk Kelas B Mereka Tidak Melalui Di Tahap Aktivitas 1 2 Apakah Itu Nanti Dampaknya Akan Besar Atau Tidak Jika Memang Itu Dampaknya Tidak Terlalu Besar Saya Kira Untuk Memanajemen Waktunya Itu Bisa Karena Kita Bicara Di Manajemen Waktu Mungkin Waktu Biaya Seperti Itu Tapi Kalau Sebaiknya Memang Satu Kelas Itu Satu Alur Jadi Satu Kelas Itu Aktivitasnya Mereka Melalui Dari Awal Sampai Akhir Kalau Di Tempat Saya Seperti Itu Mungkin Ada Beberapa Sekolah Yang Dalam Skala Besar Jadi Itu Tidak Bisa Memang Dilanjutkan Atau Bersambung Kalau Memang Bersambung Seperti Itu Alangkah Baiknya Dalam Pengaturan Alokasi Waktu Pembelajaran Projek Itu Dilaksanakan Dengan Sistem Apa Dikumpulkan Jadi Biar Biar Tidak Ada Kata Bersambung Jadi Biar Dalam Satu Kelas Kelas Sepuluh Jadi Kelas A Sampai D Memang Dalam Jangka Waktu Berhenti Tadi Dua Minggu Atau Tiga Minggu Itu Memang Mereka Bisa Pull Serempak Jadi Satu Jadi Semua Aktivitas Mereka Itu Mulai Dari Aktivitas Pertama Sampai Aktivitas Akhir Projek Itu Jadi Nanti Kalau Ada Referensi Lain Bisa Saling Menambahkan Gitu Ya Pak Wahyu Oke Itu Untuk Satu Proses Yang Yang Berkelanjutan Itu Kurang Efektif Karena Ada Langkah Yang Tidak Terlampau Dilewati Oleh Siswa Tapi Berdasarkan Penjelasan Bu Mifta Tadi Yang Kepak Sulianto Misalnya Dalam Satu Projek Itu Mempunyai Output Yang Kompleks Mempunyai Output Yang Kompleks Sedangkan Saya Koordinator Untuk Dua Kelas Misalnya Dua Kelas Biar Contohnya Mudah Untuk Kelompok Satu Itu Output Misalnya Tadi Banner Penjualan Dan Banner Pemasar Kemudian Kelompok Dua Bagian Apa Tapi Terlalu Prosesnya Kemudian Kelompok Tiga Bagian Apa Singkat Nanti Dari Semua Kelompok Dari Beberapa Kelas Ketiga Kelompok Juga Bisa Itu Ketika Disatukan Baru Menjadi Produk Yang Utuh Mulai Dari Pembuatan Sampai Ke Pengolahan Data Di Akhir Penjualan Sampai Analisis Dan Sebagainya Bagaimana Kalau Seperti Itu Tapi Yang Dengan Output Yang Terpisah Yang Penting Kalau Tadi Menurut Panduan Yang Yang Penting Semua Aktivitas Terlampaui Karena Di Setiap Aktivitas Yang Ada Di Alur Project Mereka Ada Semacam Capaian Jadi Memang Ketika Kita Melaporkan Hasil Pembelajaran Dalam Rapot Project Itu Aktivitas Aktivitas Pertama Mereka Sudah Dalam Kategori Apa Apakah Sudah Sudah Cukup Atau Mungkin Masih Kurang Jadi Kita Lebih Merujuknya Kesitu Kalau Dari Saya Untuk Pelaksanaan Pengelajaran Project Mungkin Aktivitasnya Memang Harus Seperti Panduan Tadi Memang Aktivitas Itu Harus Terlampaui Semuanya Seperti Itu Jadi Kalau Memang Produknya Itu Beda Berarti Memang Dalam Pembelajaran Project Kita Menerapkan Diferensiasi Produk Jadi Bedanya Itu Di Hasil Akhirnya Karena Pada Hasil Akhir Itu Nanti Setiap Kelas Ataupun Koordinator Project Itu Akan Membuka Ataupun Memamerkan Hasilnya Dalam Sebuah Mungkin Sebuah Kayak Kegiatan Pameran Seperti Itu Jadi Setiap Setiap Kelompok Project Itu Nanti Kan Akan Menampilkan Hasilnya Bahkan Ada Sekolah Yang Setiap Siswa Menampilkan Yang Sudah Pernah Mereka Lakukan Mulai Jadi Aktifitas Pertama Sampai Aktifitas Akhir Seperti Itu Untuk Kita Sesuai Panduan Yang Ada Dari Kementerian Seperti Itu Siap Terima kasih Bu Mungkin Mungkin Karena Sudah Tidak ada Yang Tanya Lagi Dan Waktu Sudah Semakin Sore Sudah Mau Mas Waktu Asher Mungkin Bisa Kita Akhiri Tapi Sebelum Saya Tutup Mungkin Bu Miftah Akan Memberikan Posing Statement Dulu Silahkan Bu Miftah Iya Untuk Hari Ini Saya Hanya Akan Mengucapkan Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Dan Semangat Semangat Luar Biasa Dari Bapak Ibu Sekalian Untuk Menjalankan Curriculum Merdeka Intinya Yang penting Ketika Kita Ingin Berubah Ketika Kita Ingin Berubah Dan Melakukan Perubahan Mungkin Awalnya Itu Sulit Bapak Ibu Sekalian Tapi Nanti Ketika Semuanya Belum Berubah Dan Bapak Ibu Sekalian Sudah Berubah Terlebih Dahulu Sudah Berubah Minsetnya Sudah Berubah Cara Mengajarnya Sudah Berubah Cara Berfikirnya Dan Bagaimana Memandang Siswa Kita Bahwa Ternyata Siswa Itu Tidak ada Yang pintar Tidak ada Yang bodoh Siswa Itu Punya Keunikan Masing-masing Dan Itulah Yang Harus Kita Terapkan Dalam Diri Kita Untuk Kita Sebagai Pendidik Tetap Menghargai Apa Yang Sudah Ada Dan Sudah Tertanam Dalam Kodret Siswa Kita Ya Intinya Semangat Bapak Ibu Sekalian Untuk Menjalankan Implementasi Kurikulum Merdeka Salam Bahagia Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bumita Untuk Paparannya Dan Penjelasannya Sangat Bermanfaat Sekali Luar Biasa Banyak Pelajaran Baru Dan Hal Baru Yang Kita Dapatkan Ya Terutama Dari Saya Sendiri Karena Di sekolah Saya Baru Mau Menerapkan Di Tahun Ini Dan Saya Belum Menjadi Guru Penggerak Jadi Untuk Pengetahuan Kami Pengetahuan Saya Kurikulum Merdeka Masih Sangat Sedikit Ini Bapak Ibu Sebelum Saya Tutup Ada Sedikit Penjelasan Tentang Bagaimana Mengisi Daftar Hadir Di KM3 Di Grup IKM3 Ini Ada Tautan Yang Cara Mengisi Daftar Hadir Bumita Boleh Lift Duluan Bumita Jika ada Kediatan Selanjutnya Ini Saya Lanjutkan Terima kasih Bumita Ini Bapak Ibu Cara Mengisi Daftar Hadir Ini Ada Mengisi Daftar Hadir Ini Tinggal Di Dari Klik Bapak Ibu Di Tautan Yang Sudah Administrasi On Edumen Dotcom Itu Bisa Dibuka Dengan Browser Apapun Insya Allah Tapi Kalau Menurut Saya Rekomendasi Saya Menggunakan Google Chrome Jadi Bapak Ibu Bisa Memilih Google Chrome Agar Lebih Mudah Lebih Lancar Kemudian Bapak Ibu Turun Kebawah Cari Yang Icon Gambarnya Sesuai Dengan Kegiatan Hari Ini Karena Terbaru Itu Biasanya Saya Taruh Di Bawah Bapak Ibu Saya Taruh Di Bawah Ini Ada Di Paling Bawah Kegiatan Tanggal 15 Sampai 19 Juli Klik Pada Bagian Atau Tombol Masuk Di Paling Bawah Ini Di Bawah Gambar Klik Pada Tombol Masuk Kemudian Di Bagian Bawah Lagi Nah Daftar Hadir Hari Hari Kedua Dan seterusnya Nah Bapak Ibu Bisa Mengisi Pada Daftar Hadir Sesuai Dengan Hari Pelaksanaan Kalau Kemarin Kan Tentu Daftar Hadir Hari Kedua Kalau Hari Ini Daftar Hadir Hari Kedua Nah Daftar Hadir Biasanya Kami Buka Setelah Kegiatan Web Selesai Jadi Kalau Pagi Hari Itu Belum Kami Buka Agar Mengikuti Acara Webmeet Dulu Seperti Itu Maksudnya Bapak Ibu Nah Ini Terhadir Hari Pertama Coba Saya Buka Nah Nanti Kalau Seperti Ini Boleh Bapak Ibu Tinggal Klik Mana Browser Yang Dibutuhkan Misalnya Ini Browser Yang Non VPN Kan Ada Di Daerah Tertentu Itu Yang Butuh Browser VPN Itu Biasanya Dibatasi Dari Wifi Tapi Kalau Wifi Yang Legal Dari Indihome Kemarin Saya Ada Pertanyaan Di Wifi Tertentu Di Tempat Tertentu Itu Butuh Doser VPN Karena Tidak Bisa Buat Tapi Jarang Terjadi Kalau Pakai Internet Dari Kuota Itu Aman Bapak Ibu Aman Jangan Khawatir Tidak Perlu VPN Nah Ini Tinggal Diisi Bapak Ibu Sesuai Dengan Identitas Yang Kita Butuhkan Diisi Kemudian Jika Sudah Mengisi Formulir Nanti Cek Diisian Daftar Hadir Di bawahnya Ini Di bawahnya Ada Cek Isian Daftar Hadir Di bawah Daftar Hadir Dari Pertama Diklik Tunggu Beberapa Saat Nanti Akan Terbuka Kalau Sangat Sulit Untuk Terbuka Itu Karena Jaringan Kita Atau Mungkin Webnya Sedang Dibuka Oleh Ratusan Bahkan Ribuan Peserta Maka Sedikit Berat Bapak Ibu Itu Mohon Bersabar Nanti Ada Konfirmasi Akan Dibuka Dengan Email Yang Mana Jika Profesor Kita Aktif Beberapa Email Misalnya Saya Buka Dengan Profesor Seperti Ini Nanti Hari Kedua Ada Di Sebelah Nanti Ketiga Dan Seterusnya Ada Di Sebelah Nah Ini Sesuai Dengan Waktu Pengisian Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Cek Kebawah Jangan Khawatir Bapak Ibu Kalau Merasa Sudah Mengisi Daftar Hadir Sudah Mengisi Daftar Hadir Kok Namanya Tidak Ada Itu Mungkin Sedang Proses Atau Sinyal Kita Ketika Membuka Isian Daftar Hadir Ini Terhambat Nah Maka Bapak Ibu Bisa Cek Di Email Bapak Ada Tembusan Yang Dikirim Ke Email Bapak Ibu Nah Disini Pasti Nanti Akan Muncul Disini Apa Namanya Sesuai Dengan Judul Yang Tadi Jadi Ringkasan Pem Pengisian Itu Akan Muncul Di Email Jadi Tidak Usah Khawatir Bapak Ibu Dipastikan Kalau Bapak Ibu Sudah Berhasil Mengisi Akan Masuk Kesana Ke Email Daftar Hadir Sudah Masih Kami Buka Untuk Disana Jadi Bapak Ibu Tidak Usah Khawatir Kalau Sore Ini Atau Hari Ini Belum Bisa Mengisi Bisa Diisi Besok Atau Terusah Terkait Dengan Kegiatan Untuk Besok Hari Ketiga Dan Seterusnya Nanti Tidak Ada Web Kita Bisa Diskusi Terbuka Di Grup Untuk Membuat Tugas Sesuai Dengan Paparan Yang Dibuat Oleh Pemateri Satu Dan Nanti Kita Kemas Dulu Bapak Ibu Untuk Panduan Tugas Sampai Ketemu Lagi Untuk Kegiatan Selanjutnya Semoga Yang Kita Bermanfaat Dan Jadi Amal Jari Buat Kita Semua Kita Kiri Dengan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Busa Lift Duluan Nanti Saya Akan Menunggu Retaman Dulu Bapak Ibu Pudesta Dward Tut